Oke halo guys, balik lagi di Kronkron Reptil Jadi kali ini gue mau ngebahas istilah-istilah dalam dunia reptil ya Istilah-istilahnya apaan aja sih? Nah disini gue bakalan ngebahas bareng si Margo, Barret Dragon gue Jadi istilah yang bakal gue bahas pertama itu istilah-istilah minusan yang ada di reptil ya Jadi yang pertama gue pengen bahas itu yang ini biasa banget, sering banget ada di dunia reptil Yaitu masalah di ekor, tail tip Apa sih tail tip itu? Nah ini kayak gini nih, ini namanya tail tip nih Jadi ekornya itu putus, ekornya itu putus sedikit Atau pokoknya namanya aja tail tip ya, berarti putus pada ekor Dia lagi gak bisa diem deh, maklum lagi jamnya tidur tapi gue gangguin dia Nah jadi tail tip itu kayak gitu Nah terus ada lagi istilah gagal shading, gue gak ada contoh yang gagal shading sih Soalnya disini semuanya berhasil semua shading Apa sih shading itu? Shading itu ganti kulit ya Kalau di dunia reptil, ganti kulit itu namanya shading Kalau di burung namanya, apa namanya, mabung Kalau di, apa sih, kalau di, kalau di tarantula namanya melting Kalau di serangga namanya melting Nah kalau di reptil ini namanya shading, ganti kulit Jadi dia itu ada proses ganti kulitnya Tergantung reptil sih, ada yang sebulan sekali, ada yang dua bulan sampai tiga bulan sekali Tergantung reptilnya ya Kalau BD ini gue kurang tau sih dia proses shadingnya berapa bulan sekali ya Jadi kalau ada yang tau berapa bulan sekali BD shading, komen ya Nah oke, selanjutnya gue mau ngebahas lagi istilah di, istilah-istilah seller ya Istilah seller yang sering banget orang tanya dan dijawab yang kadang suka bingung Itu masalah kayak cek mahar Cek mahar itu apa sih? Cek mahar itu cek harga ya Tapi kenapa diganti cek mahar? Jadi gini Ini opini gue aja ya, boleh setuju boleh gak setuju Tapi menurut gue sih kayak gini Misalnya nih, kenapa gak dibilang cek harga aja gitu kan Biar gak ribet, kenapa harus cek mahar? Karena reptil ini dia makhluk hidup Yang sebenarnya nyawanya mereka tuh gak ada harganya ya Kalau di agama gue, hewan yang boleh dijual beliin cuma hewan ternak Kalau hewan eksotik itu kayaknya gak boleh dijual beliin Karena yang gak ada harganya ya, istilahnya kayak ya mahal lah nyawa mereka itu Nah, jadi kita mensiasatinya dengan cek mahar Jadi kayak kita ngemaharin dia, lu tau kan istilah mahar Kayak lu mau nikahin cewek, gak mungkin kan Cek harganya ceweknya Ini sorry si Margo lagi gak bisa diem banget ya Margo soalnya lagi pengen tidur Tapi gue gangguin buat temen gue Nah, jadi kalau karena apa sih namanya ya Itu karena nyawa gak bisa dibayar ya Karena nyawa itu gak ada harganya Jadi kita sebutnya cek mahar Bukan cek harga gitu Cuman kadang-kadang juga ada juga yang pake harga Nanyain harga gitu Gak masalah sih Tergantung balik lagi ke diri masing-masing aja Nah, biasanya kalau setelah cek mahar Itu ada lagi yang Jadi dipakein kode Karena kalau ya lu tau sendiri lah Jual beli reptil itu Atau jual beli hewan eksotik itu Rada susah ya Kadang bisa mengganggu kayak gimana ya Kadang ada yang diblokir juga grupnya Atau gimana Jadi kita mensiasatinya dengan kode Kita kasih kode Misalkan kayak cek mahar Bearded dragonnya berapa A8 gitu kan Jadi A itu nominalnya 100 ribu 8 itu berarti tandanya 100 ribunya ada 8 Berarti 800 ribu Jadi ada A, B, C, D, E Pokoknya A itu 100 B itu 50 C itu 20 ribu Dan seterusnya lah pokoknya Nah, jadi kalau di istilah reptil itu kayak gitu Itu kodenya ya untuk Ngasih tau harga Karena kita gak mungkin jeplak langsung 800 ribu Nah, itu rentan banget Grup-grup biasanya diblokir Nah, jadi caranya tuh gimana sih ya Kita mensiasatinya dengan itu Kita bilang A8 Atau A7 Atau segala macem lah pokoknya Nah, selanjutnya juga gue mau ngasih tau Kayak apa ya Tadi kan cek mahar Udah Alasan kenapa dinamain mahar Nah, penyakit-penyakit di reptil Istilah-istilahnya apa aja Ada namanya bladder stone Atau BS Nah, untuk kalian yang pemula Pasti kalian suka bingung kan Kayak apa sih bladder stone Apa sih MBD Nah, disini gue juga bakalan ngejawab Kebingungan kalian Bladder stone itu Penumpukan kalsium yang ada di reptil Jadi misalkan kayak reptil kalian itu Dia gak pintar Atau gak bisa mengolah kalsium secara benar Itu bisa menyebabkan bladder stone Jadi ada penumpukan kalsium yang kayak batu gitu Di dalam perutnya dia Nah, itu bisa menyebabkan kematian Itu namanya bladder stone Kalau udah kena bladder stone Itu satu-satunya cara buat ngilanginnya adalah di operasi Setau gue ya Soalnya gue nyobain berbagai macam obat Untuk yang katanya ngilangin bladder stone ya Sampai sekarang sih Gak worth it Bukannya gue ngejelekin produknya Tapi emang gue gak worth it Dan gue sedikit kecewa aja Soalnya produk itu mahal Gue gak bakal kasih tau merknya Pokoknya itu mahal Ya, gue kecewa aja gitu kan Kayak gue udah beli mahal-mahal Kalau tau gitu mending Gue operasi aja gitu kan Tapi gue emang rada penasaran juga sih Nah, selanjutnya MBD MBD itu apa sih? MBD itu kalau gak salah Kepanjangannya metabolic bondisensi Itulah pokoknya Pokoknya itu Kelainan tulang Atau kekurangan kalsium juga Nah, kelebihan kalsium salah Kekurangan kalsium salah Itu yang ribet di pelihara reptil tuh itu Kita semuanya tuh harus pas Karena kalau kita kelebihan kalsium bisa jadi BS Kekurangan kalsium bisa jadi MBD MBD itu kalau di bearded dragon Biasanya geter-geter Atau tulangnya bengkok-bengkok Gitu kan tulangnya nonjol Bengkok-bengkok Itu kalau kekurangan kalsium Ngakalinnya gimana? Kita rutin jemur Jemur itu wajib banget ya Buat reptil Karena reptil itu berdarah dingin Apalagi bearded dragon Safmon Itu kan emang yang notabene-nya Hewan butuh panas Disini aja gue lampu 24 jam loh Buat Safmon Kalau bearded dragon masih gue waktuin kayak 12 jam Kadang gue matiin lampunya Kadang kalau disini kan Gue punya bearded dragon tuh dua Yang satu masih kecil Masih ukuran 15 cm Yang kedua ini yang udah gede nih si Siapa namanya lupa gue Margo Soalnya ini baru Jadi gue kadang-kadang suka lupa namanya Kalau yang kecil namanya Birdie EBD Nah Ini nih Red head hypo ya Jadi gak hypo Nah apa sih head itu ya Head itu Misal kayak Dia itu mengandung genetik Kayak ngebawa genetik lain Misalkan kayak head albino Berarti dia ngebawa albino Yang dimaksud head itu Misalkan kayak indukannya dia itu Albino sama albino Terus yang keluar ternyata dia normal Nah normalnya dia ini Ngebawa gen albino Jadi ketika Si head ini ketemu head Bisa keluar albino lagi Atau Si head ketemu albino Kemungkinan keluar head Atau keluar albino Seperti itu Itu masuknya ke morph Morph itu apalagi morph itu Kelainan genetik yang ada di reptil Jadi kelainan genetiknya itu Berpengaruh dari fisik si reptilnya Kayak hypo Hypo itu kekurangan gen Atau pigment warna putih Ada melanistik Eh kebalik melanistik itu Yang kekurangan gen warna putih Jadi dia Kayak lebih gelap gitu Kalau melanistik Sedangkan kalau Hypo itu kekurangan gen gelap Atau gen hitam Nah kalau albino Sama lukistik itu beda lagi Kalau lukistik itu full putih Tapi matanya masih normal Matanya itu kadang normal Kadang ada yang biru Kayak kejadian di Balpethon-balpethon Jadinya blue eye lukistik Sedangkan kalau di beberapa hewan lain Mungkin matanya masih normal Atau ada yang biru juga Gue kurang paham Soalnya gue gak pernah nge-keep Hewan-hewan yang bermorph ya Soalnya mahal Kantong gue belum cukup Duit dari youtube juga Belum cukup Nah jadi Morph itu itu ya Morph itu kelainan genetik Yang ada di hewan Itu namanya morph Kalau Di bearded dragon sendiri Morphnya itu Dia Keren sih Kalau gue bilang Soalnya morphnya itu Dia Bisa Kayak Bervariasi Pokoknya kalau lu masih penasaran Lu cari di channel youtube Yang lain aja Soalnya gue Takut salah dan Gue takut ngasih informasi yang salah Jadi ini yang Menurut pendapat gue Pribadi aja Dan yang menurut gue Ini yang gue pelajarin Sama gue main reptil ya Gue main reptil juga Belum lama sih Mungkin sekitar 4 atau 3 tahun Mungkin 4 atau 3 tahunan lah Gue main reptil ya Jadi belum terlalu lama Nah sedangkan Kalau Apa sih namanya Head itu ya Itu yang gue bilang tadi Dia ngebawa genetik Dari si morph Jadi morph itu ada Morph itu punya beberapa Apa kayak Gimana ya Gen lah gue bilang ya Kemorph itu kan Kelainan genetik Nah genetik itu Kayak albino Itu gen resesif Nah sedangkan Kalau Normal itu Kayak Dominan Nah jadi Ada resesif Ada dominan Resesif itu yang Ketika resesif Ketemu resesif Bisa jadi dua Bisa keluar resesif lagi Misalkan kayak albino Kali albino Keluar albino Atau bisa keluar Head Jadi jeleknya resesif itu Bisa keluar head Nah sedangkan Kalau untuk Dominan Atau Kodominan Itu bisa keluar Ya Bisa keluar Super Ininya Super apa sih namanya Super gennya lah Istilahnya Kayak di ball python Laser ketemu laser Keluarnya itu Lukistik Itu keren sih Menurut gue itu Kodominan kali ya Gue kurang paham sih Kalau BP mah gue Soalnya Gue pernah sekali Ngekeep BP Dan itu BP normal Ya disini emang Gak bisa ngekeep Uler sih Jadi gue ngekeep Paling hewan-hewan Berkaki aja Dan ini juga gue Udah seneng banget Udah kayak kucing banget Si BD ini Nah Kalau BD Dragon ini Kenapa gue bilang Dia bukan buat pemula Soalnya dia ribet Perawatannya ya Dia tuh gampang banget MBD Kalau lu gak pinter-pinter Nanganinnya Dia gampang banget MBD Kalau dia udah kena MBD Geter-geter Dan kemungkinan Dia meninggalnya tuh Tinggi banget Kalau udah kena MBD Kalau dia gak gampang stress sih Dia udah terbiasa Sama manusia Karena dia emang Kayaknya emang Hewan yang Udah di breed Udah di ternak Untuk kita pelihara Gitu Dan dia tuh Gak pernah gigit Kayak Mungkin ada yang galak Karena hewan itu Gak mungkin Semuanya jinak Pasti ada aja yang galak Kayak anjing Ada aja yang galak Kucing ada aja yang galak Semua hewan begitu kan Gak mungkin Jinak semua Pasti ada aja yang galak Tapi kalau untuk BD ini Kayaknya dia emang Buat peliharaan banget ya Bener-bener kayak kucing Banget sih Kalau gue bilang Jinak banget Bahkan sampai gue buka-buka mulutnya Itu dia biasa aja Gitu Nah ini bear the dragon gue Nah selanjutnya Gue juga bakal Ngasih tau hal yang penting banget Buat kalian Kalau kalian pengen nge-keep Reptil ya Kalau kalian ingin nge-keep reptil Cari yang Sesuai buat Pemula Jangan maksain Gue sering banget Ngeliat orang maksain Gitu kan Dananya sedikit Dia pengen main reptil Dia nyobain Salva Yang jatuhnya murah Ya kan Parano salvator yang jatuhnya murah Dia beli yang harganya gocap lah 30 segala macem Terus pilek Mati Dia nyalahin sellernya Bukan salah sellernya Salah lu Lu pemula Harusnya lu cari hewan yang lebih gampang Lu keep Kayak Panana Gecko Itu lebih worth it sih Walaupun lebih mahal dari Farano salvator ya Yang wcwc gitu Kalau sepian juga mahal juga Karena kita harus menghargain Seller dan peternak Gue kasih tau ke lu aja ya Keluarga Faranus Itu gak ada yang Secepet Keluarga Apa kayak Lizard-lizard gitu Telurnya menetes tuh Faranus tuh lama banget Dia bisa sampai 5 Sampai 8 bulan Kalau keluarga Faranus ya Gila kan Lama banget Makanya kalian harus menghargai Peternak-peternak Walaupun dia Faranus salvator Tapi kalau hasil sebehan Tolong kalian hargain Itu sih yang pengen gue kasih tau ke kalian ya Karena ternak itu Gak gampang Apalagi Faranus salvator Kalau lu salah-salah dikit Bisa bantai-bantai ya Soalnya dia teritorinya tuh hebat Teritorinya tuh kenceng banget Kalau Faranus salvator ya Dia tuh bukan hewan yang berkelompok Dia teritori banget Selesai kimpoi aja Ditinggal gitu aja ceweknya Buset gak bertanggung jawab Bet ya Parah sih Selesai di Seki di papap Ditinggalin Buset Parah sih Nah jadi Di hewan eksotik ini juga Apa sih namanya Yang pentingnya itu Gue balik lagi Kalau kalian memang masih pemula banget Kalian harus pelajarin dulu Bener-bener kalian pelajarin Baru kalian ambil Kalau beda dragon ini Jujur aja Ini bukan buat pemula Soalnya dia rentan MBD Butuh banget lampu Kehangatan yang pas Apalagi sekarang musim hujan ya Musim hujan tuh susah banget Nyari panas gitu kan Namanya musim hujan kan Nyari matahari susah banget Nah jadi Ngakalinnya gimana ya Ngakalinnya pake lampu UVA-UVB Lampu UVA-UVB Itu yang kayak gimana Lo gak usah panik Lo gak usah takut Lo gak usah khawatir Karena Kronkron Reptil Jual lampu juga Jadi lo bisa Contact gue aja Di instagram Gue Kronkron Underscore Reptil Disitu gue jual Lampu Lo bisa langsung Contact gue Nah ini Baru Dragon gue Ini Pejantan ya Gue lagi nyari Betinanya Moga-moga aja Dapet Walaupun agak sedikit sedih sih Gue harus Ngorbanin Kedua maskot gue Yang paling gue sayangin Bumblebee sama Ulku Yora Dia mereka udah cukup terkenal sih Bumblebee sama Ulku Yora Bahkan lebih terkenal dari channel Youtube ini Lebih terkenal dari guanya Soalnya guanya emang Jujur gue Kenapa gue Di setiap Video-video gue Gue jarang banget Bahkan gue gak pernah Ngeluarin muka gue ya Soalnya gue takut Gue kena star syndrome Karena banyak banget Bukan cuman youtuber Artis Bahkan orang yang baru terkenal Jadi star syndrome Star syndrome itu apa Jadi dia sombong gitu loh Mentang-mentang Dia udah terkenal Dia sombong Lah kalo gue kan Pengennya Syukur-syukur ya Sukses Terkenal Gue pengennya ya Reptil gue aja yang terkenal Gue nyemang enggak Gue nyeper aja gitu Ini dia nih Jinak banget Itu loh Lo liat sendiri Dia jinak banget Gue gak paham lagi Si reptil yang bisa Bener-bener kayak Begini tuh Sampai di lulus-lulus tidur Tuh gue gak paham lagi ya Ini bear the dragon gue Mungkin umur sekitar Setahun setengah lah Atau setahun gue Kurang paham sih Gue juga lagi nyari betinanya Buat nanti gue jodohin dia Soalnya jujur aja gue Sedikit sedih sih Gue harus ngerelahin Dua shakmon gue Cuman bear the dragon ini Betinanya cukup mahal ya Bear the dragon ini Betinanya cukup mahal Karena ya gitu Namanya mesin ATM sih Kalo gue bilang ya Pencetak cuan Tapi jujur gue disini Pengen gue Breeding aja gitu Gue gak pengen Ya syukur-syukur Gue punya rejaki Gue pengen Iseng-iseng juga Jadi seller Seller yang bertanggung jawab Dan gue harap Kalian hargain juga Gue Karena banyak juga Seller yang gak bertanggung jawab Kayak ngasihin Hewan sakit Nipu Atau segala macem Sedangkan disini Gue pengen jadi seller Yang bertanggung jawab Banyak sih seller Yang bertanggung jawab Tapi gak sedikit juga Seller yang penipu Jadi kalian doain aja Semoga gue bisa sukses Dan juga gue pengen ngingetin Gue ngadain giveaway Pokoknya kalian harus Tungguin aja tuh Giveaway dari gue Syaratnya udah ada di video gue yang sebelumnya Hadiahnya juga udah ada di video gue yang sebelumnya Mungkin sekian dulu Terima kasih Jangan lupa like